Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang syabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 November 2021, hari Minggu, Pekan Pertama Advent Disusun oleh Frater Riko Putra SVD dan akan dibawakan oleh Frater Yongki Ujan SVD Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36 Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu sarat oleh pesta pora dan kemabukan Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa Agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pencinta Sang Sabda yang Terkasih Renungan kita pada hari ini berjudul Menyiapkan hati yang layak bagi Allah Pada hari ini Kita memasuki pekan pertama Advent Pekan di mana seluruh umat katolik Mempersiapkan seluruh diri Karya dan pelayanannya Demi menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Injil suci pada hari ini Secara khusus ditujukan bagi setiap pendengar yang percaya akan Yesus Sabda Tuhan hari ini Mau mengingatkan sekaligus menyadarkan manusia Untuk berjaga-jaga Dan untuk mempersiapkan diri secara sungguh Untuk menyambut kedatangan Yesus Persiapan yang dibuat Biasanya tidaklah mudah Persiapan itu Menuntut dari setiap orang Kemampuan untuk berefleksi Agar hati dan pikiran Semata-mata tertuju pada Tuhan Hal ini penting diupayakan Agar semua umat beriman Dapat menantikan kedatangan Tuhan Dengan hati gembira Dan penuh sukacita Dalam peristiwa Natal nanti Pencinta sang sabda yang terkasih Di hadapan Allah Kita tentu menyadari segala salah dan kedosaan kita Firman Tuhan hari ini mengetuk dan menjama hati kita yang berdosa Hati kita yang rapuh dipulihkan Tuhan Tanpa hati yang bersih dan tulus Kita tidak layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Natal kali ini Harus menjadi momen sukacita Dimana kita merasakan sungguh-sungguh kehadiran Sang Juru Selamat Oleh karena itu Masa Advent Mesti menjadi masa persiapan yang agung Kita diajak Untuk membaharui diri Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang salah dan keliru Bermati raga Dan berpuasa Dari hal-hal yang membawa kesenangan semata Satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati Bahwa hati yang bersih Adalah tempat dimana Tuhan datang dan tinggal Marilah kita berjuang Untuk menciptakan hati yang bersih Di masa Advent ini Supaya ketika Tuhan datang nanti Kita didapatinya sedang berjaga-jaga Ya Allah Bantulah kami Agar di masa Advent ini Kami mampu menyiapkan hati Untuk menyambut kehadiran Puteramu Amin Sahabat-sahabat pencinta sang Sabtu Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih telah menonton